Hai Hai guys welcome to my channel di video kali ini aku bakal share ke kalian bagaimana cara membuat banner YouTube buat kalian yang belum tahu apa itu banner YouTube bakal aku kasih tahu contohnya seperti ini ya nah nih nih nah ini namanya sampul atau banner atau header YouTube dan bakal aku kasih tahu gimana cara membuatnya buat kalian penasaran stay tune terus ya sebelumnya bakal aku kasih tahu fungsi dari banner YouTube itu apa jadi fungsi dari banner YouTube itu adalah sebagai ciri khas channel YouTube kalian baik itu tentang tutorial youtuber pemula Tentang sopih haul lajada haul review produk atau makanan ataupun konten masak dan lain sebagainya sebetulnya banner YouTube itu wajib gak Kak penting Kak kalau wajib sih kayaknya enggak ya tapi menurutku penting karena sebagai apa ya sebagai hiasan lah ya hiasan channel YouTube kita agar orang itu tertarik untuk mensubscribe channel kita ketika dia mampir di channel kita Oh orang ini kontennya tentang tutorial tentang masak-masak atau dan lain sebagainya Nah aku suka sama tutorial tutorial dia dan akhirnya dia mensubscribe channel kita so sebelum aku mulai ke tutorialnya jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya channel aku bisa semakin berkembang like komentar juga jika kalian merasa video aku bermanfaat untuk kalian Oke langsung aja mulai ke tutorialnya langkah pertama kita harus punya dulu template untuk membuat banner YouTube membuat banner YouTube nah kalian bisa cari di Google ya sekarang bakal aku kasih tahu gimana cara downloadnya langsung aja buka Google Chrome lalu ketik template banner YouTube masuk ke gambar nah ini dia template untuk membuat banner YouTube aku pilih yang ini lalu kita download download dulu gambarnya template-nya nah ketika udah langsung aja langsung aja buka aplikasi editnya aplikasi pixel lab Hai sekarang ukurannya bakal aku ubah menjadi ukuran banner YouTube caranya pilih ikon yang garis bertumbuk ini dan pilih image size dan pilih ukuran YouTube channel benderlo YouTube YouTube channel channel channel上面 langsung aja diklik Oke nah ini adalah ukuran untuk membuat banner YouTube ini latest new text nya dihapus dulu lalu tambahkan template yang tadi udah didownload di Google pilih ikon plus yang ada di atas ini pilih from gallery nah pilih template-nya langsung aja klik checklist sesuaikan ukurannya sekarang template-nya dikunci ya jangan lupa untuk dikunci agar pas proses editing tidak goyang-goyang tidak kegeser-geser langsung aja pilih ikon yang ada di atas ini ikon gembok dan kembali sekarang tambahkan wallpaper yang akan dijadikan background kalian aku udah download di Google kalian bisa pakai wallpaper apa aja terserah kalian langsung aja pilih icon plus from Gallery pilih wapapernya ya terbalik enggak papa lah ya hehehe karena ini hanya contoh jadi aku mau asal aja pilihnya ini aja nah langsung aja klik checklist ini ukurannya sesuaikan dengan ukuran garis putih ini ya Hai penyatur-atur aja sesuaikan nah ketika udah jangan lupa untuk dikunci lagi sekarang aku bakal kasih garis di pinggir langsung aja pilih ikon plus yang ada di atas pilih sepes nah ini terkecil ini hanya untuk dijadikan garis aja terserah kalian lalu simpan di sini kita udah langsung aja klik checklist untuk menambahkan lagi pilih ikon plus yang ada di atas sepes kalian atur-atur aja nah ketika udah langsung aja klik checklist jangan lupa untuk dikunci ya agar tidak tergeser-geser tidak goyang-goyang karena ini hanya dijadikan contoh jadi aku bakal bikin tutorial yang simpel aja sekarang aku mau kasih nama nama asli aku nama asli aku klik ok kalian atur-atur aja warnanya udah aku putih aja warnanya mau aku ganti nah aku mau ini aja langsung aja klik ok pokoknya kalian sesuaikan aja sesuai keinginan kalian kalian mau mengkreasikan banner YouTube kalian seperti apa supaya lebih menarik langsung aja klik checklist sekarang aku bakal nambahin foto aku sebagai ciri khas bahwa banner ini adalah milik channelnya aku karena aku tadi lupa ngasih tau di awal aku ngasih tau di sini aja ya langsung aja kembali dan kalian harus punya dulu aplikasi yang bernama background eraser nah bentuk aplikasinya seperti ini namanya background eraser kalian bisa langsung download aja di Google Playstore sekarang kita buka aplikasinya lalu pilih load a photo pilih foto yang akan ditambahkan ke banner aku pilih yang ini aja lalu ketik maksudnya klik done aku hapus backgroundnya harus ekstra sabar ya saat menghapus backgroundnya karena menurut aku sih lumayan gampang-gampang susah harus harus benar-benar ekstra sabar apalagi untuk menghapus di bagian yang tersembunyi sembunyi nah ketika udah langsung aja klik done ini kalian bisa atur-atur aja sendiri sesuaikan aja langsung aja klik save jika dirasa udah pas finish nah sekarang buka lagi aplikasi pixel labnya sekarang bakal aku tambahin fotonya disini ini langsung aja pilih icon plus rom gallery pilih pilih foto yang tadi udah dihapus backgroundnya langsung aja klik checklist nah perkecil kalian sesuaikan sesuai ukurannya ya jangan lupa dikunci biar gak goyang-goyang kalau disel-desel ya pokoknya kalian edit semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kalian sesuai dengan keinginan kalian aku mau tambahin lagi teks teksnya misalnya YouTube content creator ini aku tinggal dulu aku mau tambahin lagi teks nah terserah kalian editnya mau seperti apa ketika kalian ingin membuat banner YouTube ini aku hanya dijadikan contoh ya aku hanya membuat contoh agar kalian bisa membuatnya juga terima kasih aku mau ganti warnanya aku mau ganti warnanya aku akan mengajar aku akan melihat aku akan menurut aku akan menurut kau ingat aku akan mывать aku sekalian aku akan menurut aku harus dikunci selamat menikmati kalian sesuaikan aja deh pokoknya Sekarang aku mau nambahin logo Instagram caranya seperti tadi ya pilih icon plus from gallery aku udah download di Google semuanya klik cek list aduh maaf terus ekstra hati-hati ini nanti diatur-atur lagi aku mau tambahin dulu textnya terserah kalian kalian mau edit seperti apa ini aku hanya contoh ya warnanya mau aku ubah biar kelihatan hijau nggak kelihatan kini coklat aku punya kalian atur-atur aja semuanya menarik kalian kalian mau bikin bener YouTube seperti apa ini aku hanya contoh ini aku hanya contoh nah jika dirasa udah pas ini aku segini aja karena ini hanya contoh jadi aku nggak bakal ribet nggak bakal banyak-banyak sama apa-apa pokoknya kalian edit thumbnail maksud aku edit banner YouTube semenarik mungkin ya supaya subscriber itu melihat oh channelnya apa bannernya aja udah bagus udah menarik aku mau tonton videonya ah nah ketika mereka sudah nonton mereka tertarik mereka akan langsung subscribe channel kalian nah ketika udah dirasa udah pas banner YouTube nya langsung aja di save aku pilih ikon yang ada kamera di atas ini dan pilih save image save to gallery dan sudah tersimpan deh caranya simpel banget kan dan selamat mencoba teman-teman ya itu dia tadi video tutorial dari aku video cara membuat banner YouTube caranya simpel banget kan dan segini aja dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat dan juga menambah pengetahuan untuk kalian jangan lupa untuk like this video subscribe comment dan share ke seluruh social media yang kalian punya see you in my next video thank you